Yang namanya kehidupan akan jauh lebih indah saat kita memberi maaf dan segala akan terasa menenangkan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sang pemilik alam semesta. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada tahun 1985, di Texas ada seorang anak bernama Bart Millard tinggal bersama kedua orang tuanya. Bart adalah anak yang baik, periang dan suka membantu orang lain. Dia suka mendengarkan lagu dan mengoleksi album para penyanyi yang saat itu masih berbentuk kaset pita. Bart membeli kaset-kaset itu dari upahnya membersihkan halaman tetangganya. Bart adalah anak yang kreatif. Dia suka berhayal menjadi astronot ataupun tentara tempur dan membuat mainan dari barang-barang bekas. Lalu pada sore yang malang, Bart menyaksikan ayahnya membakar seluruh mainannya. Bart juga melihat piala futbol milik ayahnya hancur, menandakan bahwa sebelumnya ayahnya marah sampai membanting beberapa perabotan rumah. Ayah Bart memiliki pribadi yang keras. Dia mendidik Bart dengan berat supaya Bart tumbuh menjadi anak yang tangguh. Sayangnya ayah Bart juga memiliki masalah dalam pengelolaan emosinya. Sehingga dia sering menumpahkan kekesalannya kepada Bart. Oleh sebab itu, Bart hanya mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang yang temperamental. Hampir di setiap malam, Bart diiringi oleh rasa takut. Dia selalu mendengar ayahnya berteriak memarahi ibunya. Namun ketika ayahnya pergi ke kamar untuk menengok Bart, Bart selalu pura-pura tidur. Padahal Bart diam-diam menyimpan kesedihan dan ketakutan hanya dengan mendengar lagu-lagu favorit dari koleksi kaset pitanya. Pada suatu pagi yang cerah, Bart tiba-tiba dibangunkan oleh ibunya. Awalnya Bart merasa terkejut, namun ibunya mengajak Bart pergi. Ternyata ibu Bart mengantar Bart ke sebuah parkemahan yang diadakan oleh gereja. Ibu Bart berharap anaknya bisa berkenalan dengan teman baru dan memiliki kenangan indah yang tidak mungkin dilupakan oleh Bart. Bart pun menuruti keinginan ibunya dan pergi ke parkemahan. Dan di sana dia bertemu dengan gadis periang bernama Shannon. Shannon menyapa Bart terlebih dulu. Namun berawal dari situ, mereka akhirnya berkenalan dan menjadi teman dekat. Dalam perkemahan itu, setiap anak diberi sebuah buku tulis kosong yang digunakan untuk menulis jurnal. Jurnal berfungsi sebagai diari, sehingga masing-masing anak memanfaatkannya untuk mencurahkan seluruh isi hatinya. Ternyata Shannon telah melakukan kebiasaan ini dari dulu. Bart ingin meminjam buku milik Shannon, namun Shannon melarangnya karena itu adalah privasi. Sampai tanpa sengaja jurnal milik Shannon terbuka dan di sana jelas tertulis bahwa dia menyukai Bart. Gadis itu pun malu kemudian pergi meninggalkan Bart. Malam harinya, Bart menggambar di buku jurnalnya. Namun tiba-tiba teman sekamarnya mengajak Bart keluar untuk menyelinap. Saat tiba di luar, Bart justru bertemu Shannon. Karena teman Bart pergi, akhirnya Bart dan Shannon duduk berdua di jembatan. Shannon sempat membahas isi jurnalnya, namun Bart tidak menghiraukan itu. Bart tidak ingin Shannon pergi karena dia tidak suka yang namanya sendirian. Keesokan harinya perkemahan telah selesai. Setiap anak dipulangkan ke rumah masing-masing. Namun sebelum Bart pulang, Shannon memberikan kaset dari penyanyi emigren untuk Bart. Bart pun menerimanya dengan senang kemudian memutar lagunya selama perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Bart melihat sebuah truk di halaman. Dia pun langsung berlari ke dalam dan melihat banyak orang sedang mengangkut perabotan rumahnya. Bart yang kebingungan langsung menanyakan keberadaan ibunya kepada sang ayah. Ayahnya hanya menjawab bahwa ibunya pergi. Jawaban singkat ayahnya ini membuat Bart marah. Dia berpikir bahwa ayahnya lah yang menyebabkan ibunya pergi. Karena ikut kesal akibat kemarahan Bart, ayahnya pun memarahi Bart lagi. Bahkan hampir memukul Bart. Untungnya ayah Bart membatalkan yatnya dan meninggalkan Bart ke kamarnya. Setelah itu, Bart pun menangis. Dia berlari keluar dan melihat truk yang mengangkut barang-barang di rumahnya itu sambil meratapi kepergian ibunya. Enam tahun kemudian, Bart sudah masuk SMA. Sampai saat itu dia tinggal bersama ayahnya. Sebelumnya dia memang pernah tinggal bersama ibunya. Namun ibunya juga masih sering terlibat dalam hubungan yang buruk. Sehingga Bart pun kembali tinggal bersama ayahnya. Karena tumbuh bersama sang ayah, Bart akhirnya ikut serta dalam ekstra futbol di sekolah. Bart pun masuk klub futbol karena hanya itulah yang diperhatikan oleh ayahnya. Dan saat itu, Bart pun sudah pacaran dengan Shannon. Selama ini, Bart menjalani hari-harinya dengan berat. Setiap pagi, dia berangkat sekolah, membuatkan sarapan, dan sebisa mungkin menghindari ayahnya yang selalu emosional. Namun di malam hari ketika ayahnya tenang, Bart berusaha dekat dengan ayahnya sambil menceritakan dirinya ketika bermain futbol. Futbol menjadi olahraga yang dapat membuatnya terhubung dengan ayahnya. Namun sayang, pada suatu hari Bart terjatuh saat dia sedang bertanding futbol. Setelah dibawa ke rumah sakit, diketahui bahwa Bart mengalami patah tulang. Hal itu membuat Bart tidak bisa lagi bermain futbol untuk selamanya. Dan peristiwa ini membuat Bart kecewa karena melihat ayahnya yang juga tampak sangat kecewa. Setelah keluar dari rumah sakit, Bart kembali ke sekolah. Shannon pun mengingatkan Bart untuk ikut ekstra kulikular lain, karena dia tidak mungkin kembali ke futbol dalam kondisi kaki seperti itu. Shannon pun menyarankan mengikuti ekstra paduan suara, setidaknya untuk mendapatkan nilai demi kelulusan SMA. Bart pun akhirnya menuruti Shannon, dia mendatangi klub paduan suara. Meskipun dia merasa tidak bisa nyanyi, acting, apalagi nari, namun Bu Fincher membina klub paduan suara tetap menerima Bart sebagai asisten musik director. Lalu suatu hari ketika Bart sedang mengulik mesin audio, Bu Fincher mendengar Bart mernyanyi. Dari situ Bu Fincher seperti menemukan potensi luar biasa dalam diri Bart. Dan keesokan harinya, tiba-tiba semua teman-teman Bart memberinya selamat. Bart heran kenapa. Dan akhirnya diberitahu oleh Shannon bahwa dia terpilih sebagai pemeran utama drama musikal musim panas. Hal ini membuat Bart sangat terkejut. Bukannya senang karena terpilih, Bart justru mengajukan protes kepada Bu Fincher. Dia merasa tidak mengikuti audisi, jadi dia meragukan keputusan Bu Fincher. Akan tetapi, Bu Fincher tetap teguh pada pendiriannya. Jika Bart masih menolak, Bu Fincher mengancam tidak akan memberikan nilai ekstra kepada Bart. Dan hal itu bisa membuat Bart gak lulus SMA. Apalagi pementasan itu masih 2 bulan lagi, jadi bisa sambil menunggu kesembuhan kaki Bart. Dan 2 bulan kemudian, Bart sudah bisa berjalan tanpa tongkat penyangga. Dia pun akhirnya tampil dalam drama musikal tersebut. Dan gak disangka, Bart ternyata mendapat sambutan yang sangat meriah. Di tempat lain, ayah Bart menemukan brosur yang memuat nama Bart Millard sebagai pemeran utama dalam sebuah pentas musikal. Ayah Bart pun menyimpan brosur itu. Namun tanpa diduga, dia tiba-tiba jatuh pingsan. Ayah Bart akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dokter memberikan diagnosa kepada ayah Bart bahwa dirinya terkena kanker. Akan tetapi, ayah Bart masih harus dirawat di rumah sakit untuk menjalani serangkaian tes guna menemukan metode pengobatan yang tepat. Namun, ayah Bart yang keras kepala menolak saran dokter. Dia gak mau berobat dan ingin segera pulang. Saat berada di luar kamar, ayah Bart bertemu dengan anaknya dan Bart langsung bertanya kondisi ayahnya itu. Namun, sang ayah berbohong bahwa dia baik-baik saja. Di situ, sang ayah justru memperhatikan Shannon yang datang bersama Bart. Shannon pun mengenalkan diri sebagai kekasih Bart. Melihat ayahnya berniat pulang, Bart berinisiatif untuk mengantarnya. Namun, ayahnya pun menolak. Karena ayahnya menolak, Bart pun tidak memaksa. Ia justru ngajakin Shannon untuk kembali ke sekolah merayakan pentas musikalnya yang sudah sukses. Shannon sebenarnya sedikit kebingungan. Dia mengamati interaksi Bart dan ayahnya yang terlihat dingin. Sehingga Shannon curiga bahwa Bart menyembunyikan sesuatu terkait keluarganya. Keesokan paginya, Bart sudah berpakaian rapi untuk berangkat ke gereja. Namun, tanpa disangka, ayah Bart ternyata sudah berada di dapur untuk bikin sarapan. Hal ini membuat Bart bingung. Akan tetapi, dia akhirnya duduk di kursi makan lalu makan bersama ayahnya. Ayah Bart menanyakan rencana Bart pagi ini. Dan Bart menjelaskan bahwa dia akan bernyanyi di gereja. Bart juga menceritakan jika ceramah pagi itu juga akan disiarkan di radio pukul 10 tepat. Akan tetapi, Bart tidak pernah mempercayai ayahnya dapat berubah baik. Dia selalu curiga terus-menerus. Dan hal itu menyulut emosi sang ayah. Sang ayah pun melempar piring Bart. Membuat Bart juga marah dan langsung pergi dari rumah. Saat pergi ke gereja, Bart bertemu dengan Shannon. Di sana, Shannon melihat dahi Bart yang berdarah. Membuat Shannon menyimpulkan bahwa hubungan Bart dengan ayahnya memanglah sangat buruk. Dan sejak kejadian itu, Shannon menceritakan kisah Bart secara anonim dalam komunitas gereja. Akan tetapi, meskipun cerita itu anonim, Bart tahu bahwa cerita Shannon itu adalah kisahnya. Tindakan Shannon ini membuat Bart marah dan akhirnya mereka putus. Setelah lulus dari SMA, Bart memutuskan untuk pergi dari rumah. Bart merasa tidak ada lagi yang bisa menahannya tinggal di kota itu. Dan 6 bulan kemudian, Bart tanpa sengaja bertemu dengan anak-anak band yang sedang bertengkar karena mereka gak memiliki vokalis. Bart pun menengahi perdebatan anak band itu dan menawarkan diri sebagai vokalis mereka. Bart juga mempromosikan dirinya dapat menulis lagu. Bahkan dia juga bisa menjadi teknisi audio karena dia pernah melakukannya saat bergabung dalam ekstra paduan suara sekolah. Dan singkat cerita, Bart akhirnya bergabung dalam band yang bernama Mercy Me tersebut. Bermula dari itu, Bart pun ikut bersama Mercy Me. Mereka pergi ke banyak tempat menaiki karavan. Mercy Me tampil dari panggung ke panggung sesuai dengan permintaan orang-orang. Dan suatu hari, Mercy Me tampil di sebuah panggung dan Bart sebagai vokalis. Menceritakan bahwa mereka akan menyanyikan lagu rohani yang membuatnya terus mengingat Tuhan di tengah kehidupan yang sangat keras. Penampilan itu ternyata membuat seorang manajer musik yang bernama Scott Brickell tertarik melihat penampilan mereka. Setelah turun dari panggung, Bart langsung berlari menemui Scott. Bart menceritakan tentang bandnya sekaligus mempromosikannya kepada Scott. Karena melihat kegigihan Bart, Scott pun luluh dan bersedia mengikuti kegiatan Mercy Me yang tampil dari panggung satu ke panggung lainnya. Saat melalui hari-harinya bersama Mercy Me, selain tampil di panggung, Bart juga menulis lagu. Mereka adalah kelompok band yang hangat dan juga akrab seperti layaknya saudara. Selain itu, semakin lama penggemar mereka semakin bertambah banyak. Sampai akhirnya Scott pun terkesan dan memberikan kesempatan kepada Mercy Me untuk tampil di hadapan para produser musik dari beberapa label rekaman. Mendengar kabar dari Scott, teman-teman Mercy, seketika menyambut dengan semangat karena ini merupakan kesempatan emas untuk karir musik mereka. Dan hari-hari yang telah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Meskipun panggung ini bukanlah panggung utama, namun kesempatan dilirik oleh label rekaman masih sangat besar. Apalagi berkat koneksi dari Scott, Bart merasa sangat percaya diri sekaligus gugup dalam kesempatan ini. Ketika sedang mempersiapkan penampilannya, Scott tiba-tiba memanggil Bart. Bart mengira jika ada masalah dengan persiapannya. Namun betapa terkejutnya Bart karena ternyata dia bertemu dengan Smith, salah satu orang berpengaruh dalam industri musik. Selain Smith, disitu juga ada emigren, penyanyi idola Bart. Bart seketika terkejut dan hampir gak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar terlalu senang karena baginya ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Setelah waktunya tiba, Mersimi tampil di hadapan penggemar dan para produser. Penggemar Mersimi pun menonton penampilan band itu dengan antusias. Namun berbeda dengan para produser. Mereka kelihatan tidak terkesan dengan aksi panggung Mersimi. Selesai tampil, para produser melakukan diskusi dengan Scott. Para personel Mersimi berada di belakang panggung untuk menunggu keputusan diskusi itu. Bart adalah orang paling resah dibanding semua orang di band tersebut. Dia gugup sekaligus takut. Akhirnya karena semakin gak sabar, Bart pun mendatangi produser. Bermaksud menyela diskusi mereka. Namun ternyata diskusi telah selesai dan mereka sudah menyimpulkan. Bart awalnya merasa antusias. Tetapi semua produser itu menolak Mersimi. Mereka menganggap Mersimi belum matang dan belum layak untuk terjun dalam industri musik profesional. Keputusan ini membuat Bart teringat masa kecilnya yang buruk dengan ayahnya. Dia merasa takut, kecewa, marah dan tidak pernah cukup padahal sudah berusaha dengan maksimal. Bart merasa persiapan mereka selama inisiasia dan dia berpikir bahwa produser itu tidak mau melihat usaha dan prosesnya. Dan yang paling buruk sang produser justru menyuruh Bart untuk pulang. Hal ini membuat Bart sangat kesal karena dia tidak ingin kembali pulang. Di belakang panggung, Bart marah pada Scott. Dia menuntut Scott untuk memikirkan kelanjutan karir band mereka. Namun bahkan Scott pun meminta Bart untuk berhenti. Keputusan Scott ini membuat Bart putus asa dan dia ingin keluar dari band itu. Scott yang merasa bersalah dengan Bart akhirnya menemui Bart dan mengatakan penelianya terhadap Bart dengan jujur. Scott merasa bahwa Bart memang memiliki talenta musik yang bagus. Sayangnya bakat itu belum terasa dengan matang. Scott mengamati jika Bart terkadang tampil dengan bagus namun di saat yang lain dia redup. Hal ini membuat Scott menyimpulkan bahwa Bart seperti takut dan berlari dari sesuatu. Mendengar penilaian Scott akhirnya Bart menceritakan tentang dirinya. Dia memang selama ini selalu dihantui rasa takut dan ingin menghindar dari ayahnya. Setelah selesai bercerita Scott memberikan nasihat padanya untuk menghadapi rasa takut itu. Karena bagaimanapun juga setiap permasalahan tidak akan selesai jika dia terus berlari. Scott memberi saran untuk menjadikan rasa sakit hatinya sebagai sumber inspirasi. Karena dengan begitu Bart akan menghasilkan karya yang lebih otentik dan dapat dipercaya oleh banyak orang. Setelah mendengar nasihat dari Scott Bart pun menarik keputusannya untuk keluar dari Ben. Akan tetapi untuk saat ini Bart ingin pulang lebih dulu. Dia berencana menyelesaikan permasalahannya dengan sang ayah. Keesokan harinya Bart berpisah dengan Ben-nya. Dan saat Ben-nya kembali tampil di panggung, ke panggung Bart kembali ke rumah. Sesampainya di rumah seperti biasa Bart menemukan rumahnya berantakan. Namun esok paginya Bart melihat meja makannya sudah dipenuhi banyak makanan. Ternyata ayahnya masak untuk sarapan mereka berdua. Bart kebingungan karena ayahnya tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Dan akhirnya ia pun tetap ikut sarapan. Karena niat awal Bart pulang adalah untuk menyelesaikan masalah dengan sang ayah. Setelah Bart duduk, ayah Bart meminta untuk berdoa. Bart seketika kaget. Sehingga ayahnya yang berinisiatif untuk memimpin doa mereka pada pagi itu. Bart pun mulai curiga dengan tindakan ayahnya. Apalagi kepercayaan ayahnya terhadap Tuhan. Ayahnya kemudian bercerita bahwa sejak Bart mengatakan dia bernyanyi di gereja dan disiarkan oleh radio. Ayahnya selalu menyalakan radio dan mendengarkan kutbah pagi. Dan karena itulah kini ayahnya pelan-pelan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah mendengar cerita ayahnya, Bart justru semakin marah. Ia terlalu lama menyimpan rasa sakit yang diakibatkan oleh ayahnya. Dia selama ini dibayang-bayangi oleh trauma masa kecilnya. Sehingga ayahnya pun hanya bisa minta maaf. Namun Bart masih marah. Dia memutuskan untuk pergi lagi dari rumah. Bart keluar dari rumah dan naik ke mobil ayahnya. Akan tetapi pada detik itu, Bart justru menemukan sesuatu. Ternyata dia menemukan sebuah laporan hasil laboratorium ayahnya yang menuliskan bahwa ayah Bart terkena kanker pankreas stadium lanjut. Melihat hal itu membuat kemarahan Bart langsung padam. Dia pun membatalkan niatnya untuk pergi dan Bart akhirnya kembali turun dan melihat ayahnya sedang memukuli mobil lama mereka sebagai pelampiasan emosi. Sampai dia kesakitan sendiri. Setelah ayahnya tergeletak di garasi, Bart menghampiri ayahnya kemudian menolongnya berdiri. Pada hari itu, Bart memutuskan untuk merawat ayahnya. Selama di rumah, Bart membuka kardus-kardus di kamarnya dan membuka jurnal lamanya. Dia ingat bahwa jurnal itu adalah buku tulis kosong yang pernah diberikan saat perkemahan waktu itu. Bart ingat saat itu para peserta perkemahan diminta untuk menulis tentang memberi maaf. Hari ini, Bart akhirnya belajar untuk memaafkan ayahnya. Sejak hari itu, Bart sering menghabiskan waktu bersama sang ayah. Dia selalu mengajak ayahnya pergi ke gereja. Ayahnya juga sering menemani Bart. Bahkan dia belajar memainkan gitar untuk Bart. Dan lama-lama, Bart menyadari bahwa ayahnya mencoba memperbaiki hubungan mereka dengan menjadi teman untuk Bart. Setiap malam, Bart ngobrol sama ayahnya. Mereka seolah sedang mengisi memori yang hilang. Bahkan ayahnya menanyakan Shannon dan Bart mengatakan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Semakin lama, kondisi ayah Bart melemah. Namun, di sisa-sisa akhir hidupnya, ayah Bart bercerita bahwa Bart telah membuatnya kembali. Bart dapat mengajak ayahnya mendekatkannya kepada Tuhan sehingga itu membuat jiwanya berubah menjadi lebih baik. Ayah Bart ternyata selama ini memiliki asuransi yang dapat digunakan Bart untuk hidup maupun bekal untuk meraih impiannya. Di akhir hayatnya, ayah Bart telah menciptakan memori baru bersama Bart dengan indah. Sang ayah akhirnya meninggal dalam kedamaian. Dan setelah ayahnya meninggal, Bart kembali bergabung bersama bandnya. Seperti kebiasaan sebelumnya, Bart selalu menulis lagu saat mereka sedang dalam perjalanan di karavan. Malam itu, Bart membuka jurnal lamanya dan menemukan kalimat I can only imagine yang ditulis berulang-ulang dalam buku itu. Bart pun seketika mengingat ayahnya dan dia menyadari bahwa selama ini dia menyayangi ayahnya. Bart pun lalu menangis dan akhirnya memutuskan untuk menulis lagu. Kemudian ia beri judul I can only imagine. Pada jadwal manggung berikutnya, Mersimi membawakan lagu I can only imagine. Dan saat itu mereka juga merekamnya dan memberikan hasil rekamannya kepada Scott. Scott merasa terkesan kemudian mengajak Smith untuk mendengarnya bersama. Dan tanpa diduga, Smith mengirim rekaman itu kepada Amy Grant. Hal ini membuat Bart sangat terkejut. Bahkan tak percaya karena dia dihubungi langsung oleh Amy. Kesokan harinya, Mersimi diundang ke studio Amy. Di situ, Bart bercerita bahwa selama ini dia hanya mengenal ayahnya sebagai monster. Namun lambat lahun, Bart melihat perubahan ayahnya. Dan ia percaya bahwa Tuhan dapat mengubah siapapun. Bart menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya berubah menjadi seorang teman bagi dirinya. Oleh karena itu, Bart ingin semua orang mendengarkan kisah itu melalui lagunya. Yaitu I can only imagine. Bart memberikan kabar kepada Shannon. Namun sebelum Shannon mengangkat telpon Bart, Bart sudah menutup telponnya. Sebenarnya selama ini, Bart selalu menghubungi Shannon. Dia menceritakan seluruh prosesnya kepada Shannon. Namun Bart tahu bahwa Shannon masih marah padanya. Sehingga telponnya hanya terhubung pada pesan suara. Setelah sekian waktu berlalu, Amy menggelar konser dan disaksikan oleh banyak penggemarnya. Pada saat itu, ia seharusnya menyanyikan lagu terbarunya yang ditulis oleh Bart. Yaitu I can only imagine. Namun Amy menyadari bahwa lagu itu ditulis secara personal. Sehingga dia pun memberi kesempatan Bart untuk menyanyikannya secara langsung di panggung itu. Bart pun diundang untuk naik ke panggung. Semula dia melangkah dengan ragu. Tapi akhirnya dia bisa menyanyikan lagu ciptaannya dengan hati yang membuatnya teringat dengan sang ayah. Ternyata tanpa disadari lagu itu berhasil menyentuh hati seluruh penonton. Dan setelah bernyanyi, Bart mendapat sambutan yang sangat meriah. Setelah turun dari panggung, Bart pun melihat Shannon yang menontonnya. Dan seketika, Bart langsung menghampini Shannon kemudian memeluknya. Di luar panggung pertunjukan, Scott sebagai manajer mengatakan bahwa lagu I can only imagine akhirnya menjadi milik Mercy Me. Lagu itu kemudian menjadi single pertama band tersebut dan berhasil merajai tangga lagu di radio-radio Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!